Kenapa kita tak boleh jadi macam Indonesia? Jadi, sebenarnya kita ada masalah di negara kita. Seperti yang saya katakan dan selalu saya katakan, kita gagal dalam beberapa aspek pembentukan negara bangsa. Tak usah khawatir bahasa Melayu tetap kami cintai, tapi bahasa Indonesia bahasa kesatuan kami. Betul guys ya. Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga beronasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah, rizki, dan bahagia keluarganya. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT. Dijauhkan dari segala marah bahaya, malapetaka, bencana, dan balak, serta berbagai macam nyakit. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Oke guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video guys ya. Wanita Malaysia ini sangat iri terhadap bahasa Indonesia. Oh, kok bisa begitu ya guys ya. Oke, tanpa penuh lama-lama langsung saja guys kita play videonya. Let's go. Oke, ini daripada channel The Wonderer ya guys ya. Linknya di deskripsi. Teman-teman subscribe, share, dan like video-videonya guys. Kita gagal dalam beberapa aspek pembentukan negara bangsa. Hello Wonderers, jadi bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia. Menjadi bahasa utama di negara masing-masing. Oke. Namun di Malaysia, bahasa Melayu tidak seperti Indonesia. Tidak semua orang pandai berbahasa Melayu. Dan bahasa Melayu tidak seperti bahasa Indonesia. Yang menjadi simbol persatuan dan wajib bagi warga negara Indonesia yang lahir untuk bisa berbahasa Indonesia. Di video ini ada yang menarik dari penjelasan Profesor Malaysia. Ia mengatakan meskipun Indonesia maju dalam hal persatuan bahasa dan etnis. Malaysia tidak perlu meniru Indonesia. Karena Indonesia dan Malaysia itu dasar negaranya berbeda. Yuk mari kita simak videonya. Jadi di Malaysia, malang sekali lah. Bahasa Melayu adalah satu-satunya bahasa negara yang tidak diketahui sepenuhnya oleh warga negaranya sendiri. Jadi saya kira cukup malang lah. Jadi kita dari satu segi kan, kita gagal dalam proses pembentukan negara bangsa. Maknanya untuk melahirkan, menghasilkan manusia Malaysia itu kan. Dari aspek kebahasaan ini. Kenapa kita tak boleh jadi macam Indonesia yang semua orang berbahasa Indonesia kan? Kenapa kita tak boleh jadi macam itu Prof? Kita tak boleh jadi macam itu sebab kita membina negara kita pada tahun 1957 itu. Apabila kita merdeka dan juga semasa kita membentuk Malaysia itu. Kita mengangkat dasar integrasi. Sedangkan Indonesia dan lain-lain di Asia Tenggara ini. Kecuali kita saja. Semuanya mengangkat asimilasi. Jadi dasarnya tak sama. Kalau asimilasi maknanya mereka yang bukan asal. Sebagai contoh orang Cina. Tidak dibenarkan untuk terus hidup sebagai bukan asal. Kita dapat lihat di Indonesia kan. Orang-orang Cina di sana. Cina itu kasar. Jadi mereka ganti dengan isteri Tionghoa. Orang-orang Tionghoa di Indonesia. Memang fasih berbahasa Indonesia. Sebab dasar negaranya begitu. Asimilasi. Iaitu dan mereka juga atas kendak perundangan. Perlu menukar nama. Kita tahu ada seorang governor Jakarta yang nama Cina yang Ahok. Acong Ahok kan. Nama nasional Indonesia dia Basuki Cahaya Purnama. Walaupun itu bunyinya sastra. Tapi Basuki itu nama Melayu kan. Nama Nusantara lah. Dalam kehidupan nasional beliau dikendaki. Meninggalkan nama Tionghoa. Yang dikenali sebagai Ahok itulah. Dan nama nasionalnya ialah Basuki Cahaya Purnama. Dan orang Indonesia tidak membenarkan keluarga Tionghoa dan komuniti Tionghoa itu berbahasa Cina sesama mereka. Mereka kata ini Indonesia. Kalau mau tinggal di sini. Mesti berbahasa Indonesia. Jadi dasar itu. Kita memilih integrasi. Iaitu kita membenarkan yang bukan asal ini untuk terus hidup sebagai bukan asal. Walaupun dalam kehidupan nasional. Seperti orang Cina. Mereka ada sekolah. Kita beri nama sekolah benda kira. Tetapi nama rasmi ini ialah sekolah kebangsaan. Sekolah negara itu. Jenis kebangsaan. Maknanya separuh kebangsaan. Alah-alah kebangsaan. Tapi masih kebangsaan. Jadi selama-lamanya kita tak boleh jadi Indonesia. Sebab dasar kita lain. Dasar kita integrasi. Sebenarnya integrasi dengan ekstimulasi ini dia berbeza jauh. Langit dengan bumi. Bagi saya lah. Untuk hasilan lah. Ataupun dengan outcome. Penyatup paduan yang baik. Ialah ekstimulasi. Bukan integrasi. Tetapi kita memilih integrasi. Jadi lihat saja tahap perpaduan kita hari ini. Integrasi itu begitu ringan lah. Kalau dibandingkan dengan ekstimulasi. Tetapi dalam keadaan begitu ringan pun. Kita dapat lihat warga negara bukan Melayu. Contohnya Cina. Masih belum bersedia. Dah 67 tahun. Beberapa keturunan dah. Belum bersedia untuk menerima struktur sosial Melayu. Iaitu bahasa Melayu. Kalau terima pun untuk lulus perperiksaan saja. Tidak lebih daripada itu. Jadi sebenarnya kita ada masalah di negara kita. Seperti yang saya katakan dan selalu saya katakan. Kita gagal dalam beberapa aspek pembentukan negara bangsa. Kita nak bentuk manusia Malaysia itu. Gagal kita. Di Indonesia Tengok. Manusia Indonesia itu. Yang bukan asal itu. Cina. Pakai nama Indonesia. Nama Jawa lagi kan. Fasih berbahasa Indonesia. Indonesia Dah hilang bahasa Cina nya. Jadi dari segi pembentukan negara bangsa Manusia Indonesia itu. Mereka berjaya 100% Kita Tak berjaya. Kita masih ada Warga negara yang Kalau bahasa kasar nya Sepatah haram pun tak tahu Tentang bahasa negara. Betul. Pergilah Ke Jinjang Ke Kepung Dan sebagainya. Kalau dahulu Orang Melayu Sesat di Jinjang itu Sampai malam Sesatlah di situ. Sebab berhenti tanya Tak akan dapatkan Sebab mereka tak boleh Berbahasa Melayu. Sedangkan Bahasa Melayu itu Di antara bahasa yang Paling senang Untuk kita belajar Tapi kita sebagai orang Melayu sendiri pun Tak menggunakan bahasa Melayu sangat. Parangkala Tengok negara lain Bangga dengan bahasa sendiri kan. Kita tak macam itu. Macam tak rasa bangga guna bahasa. Tak rasa bangga. Setiap warga negara Wajib Mempunyai Pengetahuan Yang baik Terhadap bahasa negara. Itu Kefatua bahasa lah. Maknanya Kalau tidak Apa erti Kerayatan yang dipegang? Warga negara Kalau dibandingkan dengan Pekerja asing Yang baru datang 6 bulan Setahun Dari Nepal Myanmar Dan sebagainya Ialah mereka taklah Fasih sangat Tetapi Pengetahuan mereka jauh lebih baik Daripada warga negara Mereka tak sekolah kat Malaysia Prof Tapi boleh cakap bahasa Melayu Ya Bahasa Melayu Tak ada nilai ekonomi yang tinggi Itu kita harus akui Maknanya Kita tak boleh Nak Nak bangga Atas angin lah Faktanya begitu kan Maknanya dengan kita mengetahui Bahasa Inggeris Dan kita mengetahui Bahasa Cina Peluang Peluang itu lebih banyak Daripada kita mengetahui Bahasa Melayu sahaja Namun demikian Untuk negara kita Bahasa Melayu itu Ada nilai budaya Ya Ada nilai budaya Bahasa Melayu itu adalah Identiti nasional Untuk negara kita Bahasa Melayu adalah Identiti budaya Untuk rakyat kita Maknanya Seperti yang saya katakan Belajar Bahasa Melayu Betul-betul Atas dasar instrumental Untuk Memenuhi syarat Dulus Mata pelajaran Bahasa Melayu itu Lepas itu Dipersaitankan Allah Nah Jadi begitulah Sobat Maju Tentang dampak dari Dasar negara Yang dianud Oleh kedua negara Disitu dijelaskan bahwa Malaysia Integrasi Dan Indonesia Asimilasi Kedua negara Mengandung dasar Yang berbeda Tapi di Malaysia Masih belum berhasil Apakah Malaysia Akan mengikuti Seperti Indonesia Yaitu Asimilasi Yaitu Asimilasi Dan itu Pasti menjadi Perdebatan Di internal Negara tersebut Betul Betul Nah Bagaimana Pendapat kalian Oke Ternyata berbeda Ya guys Dasarnya Dan disini Kita akan baca Komentar sedikit Kita bangga Indonesia Harus bangga Dan menghormati Betul Kita juga bangga Saya juga bangga Menghormati Para pendiri Bangsa ini Karena beliau Beliau inilah Kita punya Dasar yang kuat Untuk Bernegara Satu Nusa Satu Bangsa Satu Bahasa Kita Betul Sumpah Pemuda Juga ada Belum terlambat Bagi Malaysia Jika ingin Menyatukan warga Negara Malaysia Dengan Bahasa Melayu Betul Belum terlambat Hanya butuh Proses dan Ketegasan Dari pemerintah Karena Bahasa Melayu Di Indonesia Tetap lestari Dengan indahnya Di Sumatera Kalimantan Banyak lagi Ya guys Riau Dan lain sebagainya Jadi Tak usah khawatir Bahasa Melayu Tetap kami cintai Tapi Bahasa Indonesia Bahasa kesatuan kami Betul Jadi tidak harus Menghilangkan Tapi Otomatis Dengan seperti itu Kita itu Dengan satu bahasa Satu bahasa Itu bahasa Indonesia Jadi mau kemana-mana Kita tetap bisa Tanya jalan Dan lain sebagainya Tadi sebagaimana Yang dikatakan Bahasanya ketika kita Pergi ke satu tempat Yang mana disitu Ada Cina semua Lalu Bangsa Melayu Kesana Kesasar Sampai malam pun Tidak bakalan bisa Karena kenapa Mereka gak bisa Bahasa Melayu Mereka gak bisa Dengan bahasa Yang masyarakat Biasanya Gunakan untuk Berkomunikasi Sedangkan kalau di Indonesia Mau kita ke tempat Yang banyak Istilahnya Tionghoanya Mau ke tempat Yang banyak Orang asingnya Mereka pasti Bisa menjawab Karena kenapa Mereka faham Dan pasti Berbahasa Indonesia Seperti itu Oke Terima kasih Tengok video ini Oke guys Terima kasih Tengok video ini Sampai selesai Apabila ada Selamat Kata mau Dimaafkan Saya mohon maaf Apabila ada Beberapa hal Yang saya sampaikan Seperti Ada kesalahan Seperti itu Jadi itu Karena kebodohan Saya sendiri Saya mohon Dimaafkan Terima kasih Tengok video ini Sampai selesai Apabila ada Selamat Kata mau Dimaafkan Jangan lupa Like share Comment Subscribe Kepada channel The Wender Oke Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakat